Baik-baiklah kita bahas hemato-onkologi medik ya Hematologi, ala lagi dan ebonologi dalam MCQ CBTUKMPPD Nomor 1 ini ditanya tentang pemeriksaan Perempuan 20 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan jari Pada jari terunjuk ke tangan kanannya Sejak kurang lebih 1 minggu yang lalu Tanda vital dalam batas normal ya Pada saat fisik ada pemengkakan pada jari terunjuknya Jari di ekstensi Ini adalah kasus untuk pindosinopitis ya Jadi kita periksa LED lanjut endap darah Jari ekstensi ini adalah carnaval sign Oke Istilah pemeriksaan fisik tersebut jadi soal yang sama ya Oke nomor 3 itu ditanya tentang terapi ya Perempuan 52 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan bengkak pada ibu jari kaki Tiba-tiba rasa nyari dan agak demam ya Beberapa hari sebelumnya pasien banyak makan jeruan kacang-kacang Pemfis ini dalam batas normal kecuali suhu agak naik ya 37,6 Pada metodol sign Pada metodol sign Pada metodol sign Pada metodol sign Tampak idem Di setelan ranang Lab asam urat 8 mg Jadi ini diagnosisnya Gout antritis serangan akut Kurang dari 36 jam ya Jadi kita berikan kolkisin 1,2 mg Jika lebih dari 36 jam itu kita berikan insid Saat akut ini haram alupurinol Alupurinol itu boleh untuk kontroler saja Oke nomor 4 ini ditanya terapi ya Laki-laki 45 tahun datang ke dokter umum Bengkak ibu jari kaki 3 hari yang lalu Nyari dan agak demam Nyari saat beraktivitas positif Ada makan jeruan ya Terapi yang paling efektif ini Case-nya mirip ya Tidak ada jari sekalian lainnya dengan soal sebelumnya Jadi diagnosis mengkut Jadi kita berikan insipin lama Karena sudah lebih dari 36 jam ya Oke nomor 5 ini penyebab keadaan ya Ya tanya laki-laki 58 tahun datang Dengan kelon badan lemas ya Sejak 1 bulan terakhir Karena darah 140 per 80 Suga 37,9 Ini sepuluh ini sekali sekali ya Ada ecteric AB6 Lekasin 8000 Promosin 140 ribu Iperbilirubinemia Jadi penyebabnya adalah Helebonisis Tepat dari anemia hemolytic Diagnosis yang nomor 6 ditanya Perempuan 27 tahun datang dan keluar badan lemas 1 bulan terakhir ya Tekanan darah 140 per 60 Nadi 69 kali per unit NR 21 kali per unit Dan suhu 36,9 celsius Leng tidak terabak membesar Pasien tidak ecteric ya HB6 Lekasin 8000 Tromposin 140 ribu MCV78 MJ25 Ventiliter Belirubin Normal Diagnosisnya adalah Anemia hipochrome mikrositik Karena ini Turun semua MJV MJH Jika ada ecteric Itu Hemolytic Oke nomor 7 Pemeriksaan penunjang Perempuan 29 tahun G3 P2A0 Hamil 16-18 minggu Kurang nafsu makan Badan terasa lemas Anak terkecil 15 bulan Masih ada AC Tekanan darah 160 Nadi 69 kali per unit NR 21 kali per unit Suhu 36,9 celsius Leng tidak terabak membesar Pasien tidak terabak membesar Pasien tidak terabak Ecteric TfU2 Jari di bawah BLECOS Ada balut temen DJI 158 kali per unit HB8,2 Lekasin 8000 Tromposin 140 ribu MCV JHC turun ya Hipocromikrositer Jadi kita lakukan Hapusnya darah tepi ya Ini untuk Mendedi Thalassem Oke nomor 8 Ini penyebab anime Yang ditanya Laki-laki 17 tahun Datang ke puskesmas Pucat ya Kurang nafsu makan Badan terasa lemas Sejak 1 bulan terakhir Adalah vegetarian Jadi 54,5 menit RL15 kali Suruh 37,1 Splenomy kali Ada tampak eteric HB5,2 Leukocyt Leukopenia Trombositopenia MCV R18 Birobin Mormal Articulasi 0,99% Serum Ion 100 Mikrogram EBC 300 Mikrogram Penyebabnya adalah Deficiency B12 Ini termasuk Mika 12 Stake Jadi kalau Deficiency Asibola Biasanya ada Rewind Epilepsy Dari White Strictomy Kemudian Investasi Terasin Kalau Electrofair Oras Ya Forosis Satu pada DLSM Nanti Laki-laki 60 Tahun Datang Bersiasmas Kalon bontah Berwarna Hitam Pucat Kurang Nafsu Makan Lantra Selemas Setelah Bulan Terakhir Masa Merupakan Pendari Ternematik Lutim Minum Obat TTV Dalam Bates Normal Tapi Td Agak Menurun 110 Per 70 Splen 2 Lali Tidak Ada Esterik Tapi HB 8,7 Agoset Tromboset Normal MCV Menurun Mikrositer Ya Rubin Normal Anticulose Normal Serup INTBC Tapi Masih Normal Jadi Ini Perlu TBC Veritin Dan Serum Untuk Diagnosis Mikrositer Astrofati Insit Rheumatik Nomor 10 Ini Tanya Terapi Warintah 55 tahun Datang ke Pusing Mas Dengan Keluhan Pucat Bernafse Makan Badan Terasa Lemak Sering Jatuh Pusing Dengan Perubahan Posisi Pasien Mengeluhkan Sesak Napas Setan Berjalan Keluhan Dirasakan Sejak Beberapa Bulan Lalu Tidak Ada Menjadi Dana Berbar Atau Pengkak Kaki Pasien Menerbangan Vegetarian Status Gizi Kurang Ada Kompos Mantis Tekanan Dari 160 Di 94 Kali Perunet RR 15 Kali Perunet So 37 1 Celsius 75 Konyutif Anemis Mesin Tidak Tampak Ecteric Jantung Dan Paru Baik Tidak Organ Megali Rompat Positif Refleksi Metris Dan Tromocytopenia MCV Meningkat Menyerupin Total Normal Menyerupin Direkt Normal Ecteric 0,9% Serum Ayun 100 Gram Resiliter Tebisi 300 Marvologi Darah Erythrosin Macrosit Tidak Normoblast Lekosid Kurang Neutrophil Hipersegmentasi Perlu Terapi Asam Ovalet Peroral Diagnosis Adalah Megaloblast Akhir-akhir 58 Datang Dengan Keluangan Badan Terasa Lemas Setiap Satu Bulan Terakhir Jari-jari Membiru Di tempat Dingin Mata Kuning BAB Coklat Tekanan Darah 124 Di 90 Kali Per Menit RR 16 Kali Per Menit Suhu 33,9 D Celsius Panyitif Anemis Lian Terampau Membesar Organ Megali Tanpa Ecteric Hb6 Gramp Per Seliter Leukosin 8000 Promosis 144 Rp Mtv 86 Normochrome CH28 Jadi Kalau Bender 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 Terapinya Nanti Definitive Chemo Chemo Nomor Satu Atau Washed Red Cell Kalau Immobile Itu Fresh Frozen Plasma Oke Nomor Tengah Tanya Di Nosis Wanita 26 Tahun Datuk Kedokter Timbul Bercak Berwajah 4 Tahun Terakhir Awalnya Bercak Berasul Dari Belakang Telinga Kemudian Meluas Ke Wajah Bercak Ada Juga Nyari Seni Rontok Di Buluk Ketia Dan Memang Unreward Pengobatan Negatif Pengetahuan Fisik Walid Eritem Skomotipis Di Daerah Malar Pembangsa Amper Penunjang L EDI 41 Anet Tes Positive TDSD Nempus Tip Dan Ini Adalah Nempus Eritiment Sososistemic Nomor 13 Tanya Terapi Berempuan 53 Tahun Datang Kepus Kermas Dan Keluar Bengkak Sendir Kaki Kanan Satu Hari Yang Lalu Tiba Tiba Neri Dan Agak Emam Jadi Berkurang Juga Istirahat Pemvis Ada Dan Bates Normal Kecuali Suku Agak Naik 37 6 Celsius Ada Edema Hipremis Gravitasi Disertai Nyeri Tangan Ronsan Osteofit Penyempitan Jelasendi Osteoartritis Ketemberikan Natrium Diclovena 2x50 Milgram Ivo Perven 3x400 Itu Anti Nyeri Kalau 3x800 Itu Baru Anti Inflamasi Karena Kita Disini Ada Hipremi Sudah Kardinal Sain Peradangan Kalau Asmib Ini Bukan Insate Kalau Akun Aram Aluprinol Oke Nomor 14 Ternyata Terapi Paling Efektif Perempuan 60 tahun Datang Keluang Bengkak Sandi Lutut Kaki Kanan Sejak Satu Hari Yang Lalu Tiba Tiba Disertai Rasen Jeri Dan dan di 80 kali per unit coba 35,6 dari celcius napas 20 kali per unit badan-badan 74, 3 badan 120, visual analog scale 3 persepuluh badan-femvis tanpa edema, hiponemi kervitasi yang enggak disertai dikatakan lansin belum dilakukan jadi kita harus diagnosinya ini OA sehingga kita berikan NSA plus satunya niat dan aktivitasnya oke, nomor 15 ini itu hanya diagnosisnya Tuan Ye, usia 38 tahun datang ke pusatnya setengah keluhan kesemutan pada seni jari, tangan, dan kaki sejak tujuh hari yang lalu tiba-tiba setiap rasa nyari dan agak demam nyari bertambah di pagi hari perusahaan fisik kecuali suhu agak naik WB 64 kg tinggal badan 150 pas 3 persepuluh pada pemvis ada edema, hiponemi kervitasi yang hangat jadi tekan swan neck positif lansin belum dilakukan jadi ini di insiden adalah rheumatoid artritis kalau lesi proximal itu bau toinere OA itu HDP hebat dan distal bau chart itu proximal oke, nomor 16 itu ditanya diagnosis lagi-lagi 60 tahun datang dengan keluhan badan sering merasa muda telah pada pemvis ada konyutif anemis kelihatan ekterik ada tanda-tanda vital lansin sudah 12480 heart rate 114 whenit Rr 285 whenit suhu 37 sebelumnya terudah gambaran litik di foto dalam belakang lab ada kadar ureo meningkat kreativin 30 gram perhasiliter dan tambahan ada gambaran elektror for resist protein yang menunjukkan M spike elektrik atau listrik for resistor kemudian ini karena hanya peringkatan fraksi gamma gamma protein yang terdiri dari imuroglobulin peringkatan kadar imuroglobulin sering ditemukan pada pasien multiple myeloma jadi ini keywordnya kalau imfoma hot skin itu keywordnya ada hot skin ada series guys hot skin itu ada all eyes kalau acute myeloid leukemia itu ada horror rot pada dari tepi kalau acute lymphoblastik leukemia itu ada cell blast kemudian yang nama 17 setelahnya terapi yang paling efektif perempuan yang 25 tahun datang ke dok periksa dokter umum dan keluhan bengkak pada ibu jari kaki tujuh hari yang lalu secara tiba-tiba dirasai rasa nyeri dan nembal nyeri persat aktivitas positif di pagi hari beberapa hari sebelumnya pasien banyak makan jerawan dan kacang karena ada ttv dalam baksama kecuali suhu panamnya terserah sepaling yang selesai tanpa adam terserah tanda larang lab itu ada 12,3 asam uratnya agak berisi liter jadi memang ibu jari ya predileksi god god sangat akut depan 36 jam ini berikan insane tapi kalau 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 36 jam itu haram malu perinol kita mendapatkan setanjutnya dengan asas wanita 57 tahun mengeluh sakit punggung sama gendang cucunya sejak setahun yang terakhir ini rewad menopause 51 sudah 6 tahun pada perisaan dirapatkan punggung nasa kiposis bone mesh density vertebral lembal minus 3 ditolong punggung nasa 2,6 jadi ini pos menopause osteoporosis lalu seni dari situ dia syarat umur lebih dari 70 tahun ini lagi-lagi 65 tahun datang dengan keluhan pucat korang yang bersemangkan positif yang teras lemas sering jatuh dan pusing dan peruangan posisi sesat saat berjalan kemudian pesan vegetarian kemudian gizi kurang popositis dengan harga sering menurun kemudian splenomegali konjunktiva anemis positif tidak ada atroflopapil yang sering menilidah kaki tidak terabak jatung paru dbn tidak ada organ megali romper positif rakat simetra selan normal barisan peranjang habilah pernambah 9 arti 23% mjv mjh peningkat normal antiklasen ngapas 5% seru ayat 100 tbc 300 morfo lagi darah tepi makrasi makrasi darah norm 14 jumlah kurang neotafil per segmen yaitu merupakan keyword untuk defisiensi B12 nomor 20 ini mekanisme laki-laki 35 tahun bercak-bercak merah di kulit tidak ada infeksi sebelumnya menepati kondisi diabetes pondan habib 14 trombositopenia ini merupakan diagnosenya ide hepatitis trombositopenic purpura akibat nari antibody terhadap 3B atau 2A dan 3 jadi diberikan transfusi trombosit dike positive manifest dan gantong peletari di awal naik berapa belum tahu beda dengan patokan transmusi pada PSI naik karena base tengah an